Acara selanjutnya sambutan-sambutan Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Bapak Reso Wiyoso kami persilahkan Yang pertama Pembuatan kesupan Keulangan panjenengan Yang kedua kalinya Salawat dan salam Monggo kita curahkan Di matang junjunganipun Besar Nabi Muhammad SAW Bersama keluarga Para tabi'in tabi'ahum Para umaro Para alim ulama Sehingga Kita semuanya bisa menetepi ibadah Kanti tuntunan agami Islam Yang ketiga kalinya Atas kerahuan kehadiran Bapak Muspika Ya Bapak Camat Matur Sembanduun atas kerahuan Bapak Kapolsek Yang diwakili oleh Bapak Rufik Bapak dan Ramil yang diwakili oleh Bapak Soleh Terima kasih atas kerahuan yang jenengan Al-Mukarom Al-Mukarom Romoyai Bapak Yainal Ansuri Engkang Samun Rawuh Di tengah-tengah kita semuanya Mudah-mudahan Apa yang disampaikan nanti Dapat manfaat Mungkin kita bisa Kita bisa apa ya Kita bisa Kita bisa Apa istilahnya Bisa menyuntuh Tolodan yang disampaikan Bapak Yainal Ansuri Sampun Rawuh Temeriki Engkang Kulo Ta'ati Fatwa Ipun Muki-muki Apa yang disampaikan oleh beliau nanti Mendapatkan syafaat Mendapatkan pertolongan Mendapatkan barokat dari Allah SWT Jadi sampaikan nanti Kalau ada pengajian Itu Momennya ini saya sakit Apa itu disampaikan Pak Ustadz mau Yang ceramah mau Nanti Nanti Momennya yang saya Pak Camate baru Ekbangnya juga baru Pak Kepala Desanya juga baru Istrinya juga lama Ngawur Juga Yang saya hormati Rekan-rekan perangkat Yang hadir pada kesempatan Malam ini Saya aturkan Terima kasih banyak Saya juga disini Sekalian Mewakili Dari Pemuda dan Karang Taruna Karena Menyimpat Menyingkat Waktu Jika acaranya padat Saya juga Berterima kasih Atas partisipasi Semua Para adik-adik Mudah-mudih Karang Taruna Desa Titik Yang telah menyelenggarakan Acara maulid Nabi ini Ini adalah Momen yang pertama Mudah-mudahan Kedepannya Mangki Bisa membelikan Pelayanan yang terbaik Soalnya Nanti Kalau tidak ada Pelayanan yang terbaik Berarti tidak ada perubahan Jadi makanya Saya mohon Semuanya Serba baru Nanti Kalau Pak Kepala Desa Menyampaikan sesuatu Untuk masyarakat Sakit Sakit Dianunti Istilahnya Dicak kerja bakti Ya gelem Mau Petinggini Ya gelem kerja bakti Nah petinggini Konjugor kali Ya gelem Itu harus Bisa menyuntuh Umatnya Nabi Mokamat Dinyuntuh Ini ngapa Salam Ya gelem jawab Mau Kepala Terlurab Wantar Kepala Maring Padahal Jajahnya Semuanya Semuanya Semangat Semarak Untuk Meramaikan Dalam acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Nah momen-momen Semacam ini Insyaallah Ini bukan hanya Bukan apa Saya bisa Ini gimana Saya juga Kepingin Kedepannya Nanti Masjid Anur Akan dipenuhi Oleh ulama-ulama Tengok 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 Dindi Sebab Karena Kita mendatangkan Ulama Kita mendatangkan Istilahnya Pencerama Ini Kusaget Jangan Ini Kusaget Ngerimu Ilmu Nih Oleh Kok Mari Ngerimu Pengajian Ngerimu 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 Padahal Sampaian Dugi Rawuh Meriki Dengan niat Ikhlas Tulus Langkah Sampaian Sudah ditulis Satu kebaikan Tapi Sampaian Sampaian Berundul Barokah Meskipun Tenduri Dihutus Tengok Alhamdulillah Sampaian 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 Orang Ucapan Yang baik Adalah Syukur Alhamdulillah Sampaian Umat 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 Men는 Tenduri Tenduri Mas Assalamu Assalamualaikum jabat tangan, ini merontokkan dosanya tebar pesonya, tebar seneng oh, mau coba coba di salamirah gelomba itu ramahnya, abimu kakamat itu lho, ngapung itu soalnya senceramah ini, Pak Yainal bukan aku, cuma aku ini menyambut kamu bisa ngangkat ini aku? bukan, bukan, aku cuma menyambut aku cuma buka acara sebagai bapak yang baru mudah-mudahan kedepannya untuk titik-titik patalan lebih baik ya, ingatkan ini berarti tidak ada perubahan tapi aku nyawa ngapung itu sama ini aku sambung rawu, Pak Yainal merahkan proyeknya sudah tiga sehingga aku diselesaikan ini masalah jembatan insya Allah aku tanggung jawab aku kok sudah menang kembali? aku nanggak itu, aku panggil ini kita terus nonton apa yang ini? nanggak itu Pak Yainal gak keduman waktu ini aku sambutannya Pak Kamat juga ini mungkin sambutan saya mampu saya ngulur, kulu cekapi saya ma'wontan ma'won soalnya ini waktu ini makin dibagi-bagi sambutan Pak Kamat terus makin tasi yang teng-teng sholawat sekali lagi saya atas nama pemerintah desa mengucapkan matur sembanuhun sangat atas partisipasi panjenengan yang rela berkorban yang telah memberikan ya sudakoh jarianya untuk istilahnya senek pada malam ini saya mendoakan mudah-mudahan apa yang panjenengah sudakakan dapat barokah, dapat syafaat dapat pertolongan diganti rezeki sing luwe akeh amin mungi-mungi, tahun ngajin, paneneng, luwe yang ini sabar dipanggantikan, tidak apa-apa sementing waras soalnya sehat, waras ini paling penting soalnya kadang ada yang ada yang suge bisa lima kalau kolesterol, asam, urat jari-jari manganiki sampai anakku, tidak apa-apa santap, tidak apa-apa sehat sekali lagi sekali lagi saya atas nama pemerintah desa mau ucapkan terima kasih banyak dan juga rekan-rekan adik-adik muda-mudi Karang Taruna saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya saya ucapkan terima kasih banyak mudah-mudahan kedepannya ditingkatkan lebih baik lagi maka akan angin kulomatur baik menawih yang tentutur kata yang kambatan sekeco kulonyung agungi samudro pangapura sekatakataipun akhiri kolihada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih